Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys Jadi untuk topik yang akan saya react pada kali ini adalah tentang satu acara yang besar yang telah berlaku di Indonesia khususnya di Danau Toba Ternyata baru-baru ini guys ada satu acara ya telah berlangsung di Danau Toba yaitu acara lomba powerboat setahu saya lomba powerboat ini biasanya berlaku di luar negara ya guys dan ini adalah julung-julung kalinya dianjurkan oleh Indonesia apa yang menariknya di sini lomba ini ataupun acara ini dibuat di Danau Toba nah inilah saya nampak kebijakan dan juga pola pemikiran pemimpin-pemimpin Indonesia ya dia memperkenalkan satu-satu tempat itu dengan membuat acara Sumpama ini dan saya yakin ya lepas ini Danau Toba akan menjadi tumpuan dunia guys kerana apa? salah satu tempatnya memang sudah cantik dan yang kedua apabila diadakan acara-acara Sumpama ini ia pasti akan menarik ramai pelancong datang di sini selain daripada melancong ataupun berlibur mereka akan menyaksikan perlawanan ataupun perlombaan powerboat ini guys nah jadi apapun saya mau semak klip video ini guys saya juga mau memberi pandangan saya tentang acara yang telah dilakukan di Danau Toba baru-baru ini ya jadi ini video dari channel Piston Balap ya dia punya tajuk langsung viral di media Eropa tuai tanggapan positif balap F1 H2O Danau Toba jadi sorotan dunia bayangkan guys ini sudah menjadi sorotan dunia seperti yang telah berlaku pada sirkuit Mandalika sebelum-sebelum ini kan jadi ini di Danau Toba nah jadi apapun saya mau semak klip video ini apakah informasinya sehingga menjadi sorotan dunia dan saya akan memberi tanggapan saya ataupun pandangan saya selepas saya menyaksikan klip video ini jadi support juga ini channel Piston Balap ya guys dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya jadi mari kita semak info ini bersama-sama Jum! Terima kasih telah menonton! ya saya Mas Ganteng wah ini Abu Dhabi wah ini dia punya tempat cantiknya Danau Toba guys tengok nih kawan saya sudah pernah ke Danau Toba saya lagi belum guys F1 H20 Danau Toba jadi sorotan dunia tuai banyak tanggapan positif menteri koordinator bidang kemaritima dan investasi lohot bin Sarfan Jaitan memperkirakan perhalatan balap F1 Powerboot di Danau Toba akan ditonton 180 juta orang wow ditonton oleh 180 juta orang guys ramainya pada 26 Februari 2023 itu Masya Allah terbayangkan danau Toba akan ditonton langsung oleh 180 juta penonton nah ini dia punya poin guys apabila ramai yang melihat ya dia punya alasan itulah membuat perlombaan ya lomba ini apa bot tadi itu yang bot speedboat macam speedboat lah tadi itu guys jadi ini akan lebih terbuka luas lagi dan suasana di sini pasti akan terlihat ya oleh penonton-penonton seluruh dunia jadi selepas ini saya yakin ya Danau Toba akan lebih terkenal lagi betul nih guys oh oh selama 5 tahun ya 5 tahun menyelenggarakan event BCD kata Lohut Lohut juga menyebut founder F1H20 Nicolosan Germano puas atas kerjasama tim yang diberikan selama persiapan balap Lohut pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam persiapan balap statitip juga kebersihan, pelayanan, sopan santun bagi tamu-tamu kita sehingga mereka mau datang kembali yang utama kita mendapatkan multiplier efek dari acara ini dapat menggerakkan perekonomian di Toba, Sumatera Utara dan Indonesia salah satu kesannya tengok macam tadi dikatakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat ya apabila ada acara-acara seumpama ini jadi pastinya suatu masa nanti akan dari segi pembangunan di Toba nih pasti akan lagi pesat lagi ya bayangkan kalau ramai yang datang kan mesti memerlukan tempat makan lepas itu tempat penginapan jadi, wow, keren kata Lohut founder F1H20 Nikolaus Sanjerman mengatakan bahwa Donatoba terpilih menjadi tuan rumah lantaran megah, cantik, dan sangat layak diketahui masyarakat dunia dua dalam satu saya nampak disini nih pertama, dapat menjadi tuan rumah ataupun menjadi penyelenggara untuk lomba ini powerboat ini itu satu poin lah menaikkan nama Donatoba dan juga negara Indonesia lepas itu yang kedua dari segi perekonomian secara tidak langsung akan meningkat ya di khusus di Donatoba ini wow, bijak ya wah, cantiknya tempatnya wah oh, betulah bisa kita nampak ya pelomban-pelomban Sumpama ini dibuat di pantai yang terbuka begitu tetapi berbeda ya di Donatoba ini suasananya semula jadi lepas itu tempat memang satu tempat yang begitu ramai orang tahu Donatoba ini tapi bila buat acara Sumpama ini lagi tersebar luas lagi ke seluruh dunia dan lepas ini akan berbondong-bondong orang akan datang ke Donatoba ini bukan sekadar melihat perlombaan Paubot tetapi karena tertarik dengan suasana yang ada di Donatoba ini wah, mantap ya wah nah itu pujian dari dunia luar jadi berterima kasih lantaran Donatoba dijadikan tuan rumah F1 Powerboot iya menganggapkan air pun bersih sejarah luar biasa dan pada masanya pernah mempengaruhi dunia terima kasih dan ini Donatoba akan kita promosikan dan Donatoba adalah milik dunia kata oh mantap sungguh luar biasa F1 Powerboot pertama di Indonesia akan dikelar di Donatoba dari Donatoba merupakan darah vulkanik yang terutara utara ini memang telah lama mencuri ikon pariwisata Sumatera Utara tidak hanya itu Toba juga disebut sebagai darah kaldera terbesar di dunia setelah itu dari Toba juga memiliki persona alam yang masih astri dengan hamparan darah luas yang membentang di tujuh kabupaten serta dikelilingi dengan perubu vitamin hijau sehingga semua jadi guys wisata nasional dan manjonegara kami menparikraf melalui situs resminya pada 10 Februari 2023 mengomongkan bahwa Donatoba akan dijadikan sebagai tempat perlombaan F1 Powerboot pertama di Indonesia yang bertajuk F1 Powerboot Light Toba ini pertama kali dibuat di Indonesia so lepas nih rakan-rakan yang di Malaysia sekitar di Asia Tenggara nih hanya pergi ke Indonesia sejak sudah boleh menikmati perlombaan Powerboot kemarin terakhir kemarin terakhir China Portugal Ukraina pun ada Prancis Korea Selatan dan juga Qatar diketahui bahwa lintasan F1 Powerboot Light Toba sepanjang 2,2 km ini menjadi lintasan yang terunik selama pagelaran karena geografis dan atau bahasa bagai dana vulkanik sebagai pentahuan ajang balap F1 Powerboot ini ditargetkan dapat menarik wisatawan sebanyak 25 ribu wisatawan beklokal maupun manjonegara dilansir dari berbagai sumber nampaknya target ini dapat dikatakan berhasil karena menjelang di selenggerakannya ajang tersebut diketahui tiket yang dijual sebanyak 2 ribu tiket telah ludus terjual dalam waktu 23 menit saja tidak begitu hotel maupun habis tiket ya wah penuh hmm kesan positifnya dengan harga mulai 50 ribu hingga 500 ribu rupiah untuk 2 hari tempat pun cantik menjelang pertandingan kepala powerboot dan tim dari berbagai negara telah tiba di danotoba dan melakukan latihan sebelum dilaksanakannya ajang balap tersebut tentunya berlomba ini akan menarik perhatian publik baik lokal maupun manjonegara terlebih ini merupakan event balap F1 powerboot pertama di Indonesia mantap ya informasi yang menarik tentang acara yang dilakukan baru-baru ini di danotoba ya saya pun nampak memang menarik lah apa ini acara ini dan untuk kesimpulannya kan apabila danotoba ini menjadi pusat ataupun tempat sebagai tuan rumah untuk acara pembalap F1 H2O begitu kan apa ini powerboot jadi secara tidak langsung dari segi ekonomi yang pertama sekali dari segi ekonomi masyarakat setempat di sini dapat menjana perekonomian dapat meningkatkan pendapatan melalui jualan-jualan lepas itu dari segi pembangunan untuk di kawasan Toba ini danotoba ini saya yakin untuk kapasiti itu rasanya tidak muat sebab dikatakan tadi banyak sudah penuh berapa hari sebelum berlangsungnya acara ini sudah penuh jadi dari segi pembangunan akan meningkat lagi selepas ini jadi Jokowi bila dia membangunkan ini tidak sia-sia tidak sia-sia Presiden Jokowi membangunkan Toba ini sebab manfaat itu bukan sejak untuk membanggakan rakyat Indonesia ataupun negara Indonesia di mata dunia tetapi dapat juga manfaat terhadap rakyat Indonesia dari segi peningkatan ekonomi dan secara tidak langsung danotoba pasti akan dikenali di seluruh dunia selepas ini dengan melakukan acara-acara Sumpama ini dikatakan tadi sebanyak 180 juta ya menonton live baru-baru ini jadi ini bermakna danotoba secara tidak langsung dapat dipromosikan dengan luas lagi ke seluruh dunia jadi guys tahniah pemerintah Indonesia mempunyai pola pemikiran yang jauh ya saya tengok menggunakan bahan yang sudah ada ataupun menggunakan contoh lah danotoba itu dia kredit ya danotoba dijadikan tempat untuk melakukan ataupun acara lomba untuk mempromosikan danotoba itu jadi kredit lah bagi pemerintah Indonesia sebab saya tengok disini ada si kebijakan dan juga dua-dua dapat menampat ya rakyat dapat menfaat dan juga pelancong juga dapat menikmati keindahan suasana yang ada di danotoba ini jadi guys bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini kalian boleh komen di bawah jadi itu sejak kita bertemu lagi di video akan datang sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh